Wirsa kapal motor penumpang jenis Roro, Rafelia II dari Pelabuhan Gelimanuk, Bali menuju pelabuhan LCM Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat Siang tenggelam di Selat Bali. Belum diketahui penyebab tenggelamnya kapal NAS itu, namun semua penumpang dan kendaraan yang diangkut ikut tenggelam. Kapal motor penumpang Rafelia II jenis Roro yang berangkat dari Pelabuhan Gelimanuk, Bali menuju pelabuhan LCM Ketapang Banyuwangi tenggelam di Selat Bali. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab tenggelamnya kapal ini. Informasi sementara mengenai data yang diperoleh, KMP Rafelia II mengangkut 4 pick-up, 4 truk tronton, 18 truk sedang, dan 4 kendaraan kecil. Sedang jumlah penumpang belum diketahui. Hingga saat ini tim SAR yang terdiri dari unsur angkatan laut, yaitu Lanal Banyuwangi dan Pol Air Ketapang Banyuwangi, dan sejumlah kapal nelayan masih terus melakukan evakuasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.